udah ke motor kepriwesi selesai deng siang belum mati-mati dewek buat servis ya lah mulai mati ya buruk si bus ih bisa nih orang-orang nyala bus iya ini gede kok apakah bisa liwat tuh wis bisa oke brai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel man's flowing simoto plug oke brai jadi ini baru bisa bikin video ya karena kemarin hujan mulu tadi juga sebenarnya hujan tuh hujan di daerah pemulangnya jadi nunggu hujan reda tadi jadinya kemaleman gini aduh lampunya enggak terlalu terang ini karena terang ya bus oke kering kelengking berarti udara dibagi oke brai jadi di video kali ini masih mau membahas perbedaan kita berkendara berkendara di kota-kota besar dan berkendara di kampung tapi kok kerimis iya iya ada banyum ini banyum ini aduh iya malah ada udang ini aduh gagal gagal jelas dicopot aduh udang 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 aduh aduh iya bus orang main ngeri ceritanya aduh gimana ini brai hujan brai aduh itu pada apa ini bawa mantel semua tuh ini pasar malamnya kasian ini pasar malam pasar malamnya itu gue udang terus sih kameranya kemudian ini bawa error anjir aduh suwe tembak tembak masang wiki kaplek cirek waduh waduh keberi 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 lanjut aja ini gak jadi hujan ya jadi perbedaan kita berbendara di kota-kota besar atau di kota-kota yang padat dengan aktivitas ya dibandingkan dengan di kampung-kampung pariwisata eh lesiran jadi memang ada beberapa perbedaan ya ini menurut menurut mas blui sendiri sih karena mas blui ini datang dari kampung juga dan berkendara di kota tangkerang senatan ini kira-kira baru berapa bulan ya lapan bulanan kali ya jadi memang baru lapan bulan itu juga baru berani bawa motor berangkat kerjanya karena dulu itu gak mau awal-awal awal-awal datang ke kota tanggerang ini belum bisa belum mau belum mau bawa motor sendiri jadi jadi saya sendiri merasakan ada sedikit perbedaan kita berkendara di kota besar dan berkendara di kota atau kota-kota kecil atau memang kampung ya dan efeknya itu ini temen saya ya temen saya yang bilang katanya kalau saya bawa motor di kampung itu arogan gitu breh dan gak tau gitu ya tapi memang kalau di kota sering tarik-narik gas enak karena jalannya itu luas ya dan kalau kita berkendara di kampung kan ya belum terlalu padat ya ada ketentuan jamnya ya jadi jam jam 7 sampai jam 9 itu udah sepi kalau di kampung jadi orang cuman paling berangkat kerja aja ntar udah pada masuk PT udah sepi itu kalau di kampung Mas Bro sendirinya jadi ini cerita pengalaman saja ya dan kalau kita baru datang di kota-kota yang memang besar ya yang banyak aktivitasnya jadi saran saya jangan dulu berani apa kayak bahwa motor tepat tepat sendiri ya berani jadi pahami dulu keadaan atau ngapalin jalan lah ya minimal memang sekarang udah ada google map ya awal-awal Mas Bro berkendara disini juga mungkin juga kalah dengan yang lain makanya makanya ketika Mas Bro berkendara di kampung katanya arogan gitu ya nggak tahu juga efek kali ya buat teman-teman yang baru datang di kota-kota besar itu ya hafalin dulu lah ya jalan bukti buktinya ini motor ini kemarin dibawa jatuh bersama teman-teman ini spionnya juga pecah teman spion pecah emang dia biasa bawa motor tapi di kampung gitu dan katanya sih kejadiannya itu di PSD ya di habis putar balik terus diserodok dari belakang ya begitu kalau baik karena jalanan di kota-kota itu banyak putar balik ya terus banyak ganggang juga banyak mobil keluar masuk kalau di kampung kan belum banyak mobil lah ya dan jamnya itu kalau di kota itu nggak nentu ya padat yomba sikat sikat gigi yuhuu hmmmm 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 ini gali ya bus ya kipu aduh parkirnya mudah nih teman-temannya motor gede nih korong-korong di ngalambat ngalambat ke mangkat muli macet ngelajagan ini ok kuda yang mana kuda yang mana kuda KUDA ih kuda ok bro Jadi mungkin itu saja ya Video kali ini Itu sedikit Cerita pengalaman saja ya Hampir baru gak para boys Mungkin apaan besok